Negeri yang dipimpin orang Melayu memang beda Waduh Brunei dan Malaysia Iya sih ya kan Berarti orang Melayu itu bisa dikatakan Wah ini bisa juga di Indonesia kan ada orang Melayu Jadi pemimpin akan menjadi lebih baik nantinya mungkin ya Wah bisa dikatakan tidak diragukan tentang kepintarannya kecerdasannya gitu kan Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright barusan habis scroll-scroll di IG guys ya Memelihat DM-an daripada teman-teman sekalian Dan saya menemukan salah satu DM-an disini Yang menurut saya tuh bagus lah kalau kita bahas ya kan Jadi disini adalah negara muslim dengan SDM paling maju Waduh ini daripada based on human development index 2022 Daripada gold stats ID guys ya Dikirim oleh teman kita yang ada di Malaysia Nah kita bisa lihat dulu nih guys ya Kita bisa lihat kita baca-baca dulu ya guys ya Disini kita baca Negara muslim dengan SDM paling maju berdasarkan HDI 2022 Yang pertama yang disini yang peringkat 17 Yaitu Uni Emirat dengan 0937 Bahrain 0888 Qatar 0875 Arab Saudi 0875 Turki 0855 Kuwait 0847 Brunei Darussalam 0823 Oman 0819 Malaysia yaitu 0807 Kazakhstan 0802 Disini ada juga Malaysia Yaitu 0807 Dan juga ada Indonesia yaitu 0713 Sangat menarik sekali ya Indonesia berada di peringkat 112 Sedangkan Malaysia di 63 Dan Brunei Darussalam termasuk di 55 Wah terbaik orang Brunei ya guys ya Dan juga disini ada Uni Emirat di peringkat 17 ya teman-teman sekalian Salah satu cara menilai kemajuan sumber daya manusia adalah dari indeks pembangunan manusia ataupun HDI Nah HDI bertujuan buat mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup Beberapa komponen yang dinilai dalam HDI adalah angka harapan hidup, angka harapan dan rata-rata lama sekolah Serta kelayakan hidup yang diukur dari pendapatan per kapita Di antara negara muslim anggota OKI Organisasi Kerjasama Islam HDI Indonesia berada di posisi ke-24 Sekaligus ke-112 secara global Indonesia pun masuk kategori high human development Wah mantap Udah peringkat di 24 dan juga kalau globalnya 112 Berarti meningkat ya guys ya Masya Allah Sejak 1990 HDI Indonesia tercatat terus naik Hanya sekali HDI Indonesia turun Yakni pada tahun 1998 Ketika terjadi krisis moniter Saat itu HDI Indonesia di angka 0,593 Dan kita bisa melihat tadi tabelnya ya guys ya Dan kita bisa menilai bahwasannya kita juga semakin naik dan semakin bagus tentunya ya guys ya Dan kalau masalah global-global ya memang kita masih di angka 100 Dan semoga ke depan ini dengan pemimpin yang baru kita bisa masuk ke 50 besar ataupun 60 besar lah gitu ya guys ya Nah jangan jauh-jauh ya kan Kita bisa apa namanya ya lebih baik lagi nantinya Nah coba kita baca komentar disini ya guys ya dari beberapa banyak orang yang komentar disini Daripada Haryanto Goma Saya setuju Konoha nomor urut 112 Dan bangga bukan bagian dari warga 58% Maksudnya gimana nih bang Dibalas nah disini juga dibalas masalahnya ini data tahun 2022 Tahun 2024 bagaimana kita gak tau nih guys ya UAE Qatar dan Saudi mulai sekuler dan mengikuti Turki Makanya bisa maju Oh begitu Jadi kita juga bisa nih mengikuti Turki juga ya guys ya Negeri yang dipimpin orang Melayu memang beda Waduh Brunei dan Malaysia Iya sih ya kan Berarti orang Melayu itu bisa dikatakan Wah ini bisa juga di Indonesia kan ada orang Melayu Jadi pemimpin akan menjadi lebih baik nantinya mungkin ya Brunei dan juga Malaysia ini kan orang-orang Melayu gitu ya guys ya Wah bisa dikatakan tidak diragukan tentang kepintarannya kecerdasannya gitu kan Dan usah-usah Malaysia juga mengatakan bahwasannya Nenek-nenek moyang orang Melayu Nusantara kita dulu itu Wah bukan kaleng-kaleng gitu kan Keren Malaysia selalu bisa lebih maju dibanding Ya itu Oke disini coba pincang komen lagi Lah masalahnya orang Indonesia gak bisa Ya dengan orang Cina pendapatan apa itu Mendapat hak sama kayak pribumi Aja kita gak maju Terus gimana dong yaudah gimana lagi gitu kan Hakim Alkorni Ngaruh masalah jumlah penduduk Buktinya Laos dan Kamboja yang penduduknya lebih sedikit malah miskin Intinya maju dan makmurnya suatu negara tergantung dari Tata kelola pemerintahnya Katanya disini kata Abang Hakim Alkorni ini gak ngaruh Banyak tidaknya daripada suatu masyarakat ataupun penduduknya itu gak ngaruh guys ya Yang ngaruh itu adalah tata kelola daripada pemerintahannya Wow sangat menarik sekali disini ya guys ya Jadi kita bisa melihat juga pandangan-pandangan orang-orang Tentang bagaimana penilaian tentang SDM Muslim yang paling maju ya guys ya Nah disini negara kau yang banyak kaya orang-orang Cina Indonesia Dan orang beribumi jadi pembeli produk-produk dari orang Cina Seperti pemilik indomie, pemilik aqua, pemilik mie sedap, pemilik gudang garam Semuanya dimiliki oleh orang Cina Indonesia Biarlah negara kami nak bagi kelebihan dekat kau Melayu Bukannya susahkan kamu Kesebak cemburu atau sibuk kata bagi kesemewaan Ada aja Melayu yang berjaya cerdik-cerdik Iya memang ada banyak gitu kan Ya like that lah Tapi memang komen-komen ini dari Ketot Koko ya guys ya Baca komen disitu Dari disini juga ada M.A.Mirets ya guys ya Kalau yang baik-baik jarang absen ya Nah disini di komen juga Siapa yang buat datang negara rasis tuh Kalau betul kami rasis hidup ke bangsa kau lama-lama dekat sini Bangsa kau paling selamat berada di kawasan Melayu Tahu pati pun selamat Iyalah janganlah kayak gini nih M.A.M.A.R.A.T ini M.A.M.R.A.T ya Malaysia kalau Aduh gak gitu bang Bangga dengan Malaysia Bangga dengan Brunei Nah disini daripada Wilis ya Emang Indonesia negara muslim ya Maksudnya banyak muslimnya gitu kan Maaf Indonesia bukan negara muslim Tapi disini masuk ya Muslimnya dimaksud negara yang tergabung di Oki Nah itu bang Gak gitu bang Kan tadi udah disebutkan nih bang di atas bang Oki itu apa? Organisasi kerjasama Islam bang Bukan negara Islam bang 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 Sadar bang Gak liat berita dia nih Gimana dong kayak gini ya kan Nah ada Pond void lagi Pond ID Pond BID Apa gitu guys ya Pond bid lah gitu Itu kenapa saya sampai sekarang gak pernah menjelekkan dan mengatakan yang buruk tentang Malaysia Karena saya sendiri berdiri di sisi yang berbeda dengan kelompok 58 Maksudnya apa itu guys ya Santai bro Sebab tuh kau bukan dalam golongan SDM rendah Kau golongan educated Nah itu guys Itu guys Educated Terpelajar gitu Belajar baca lagi biar gak salah tanggap Iya kan Iya sih Iya lah bang Tadi salah sih bang Gak baca Itu membuktikan bahwasannya abangnya belum baca tuh Maksudnya disini negara muslim Ya kan Daripada Apa namanya itu Dari pada tabelnya Ini bukan negara-negara muslim Maksudnya negara Islam Bukan Maksudnya yang bergabung Nilo 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 Oke Nah Organisasi kerjasama Islam Seperti itu Adanya guys Jadi kalau kita lihat sekarang Ya kan Nah SDM kita Itu sudah semakin baik Seperti itu Dan janganlah ada orang-orang yang kayak tadi lagi Ya membuat SDMnya kelihatan buruk Janganlah guys ya Janganlah please Please Kayak gak baca gitu Padahal berita itu dibaca dulu gitu loh guys ya Jangan sampai kita itu Yuk Gak baca berita gitu loh guys ya Aduh Kok bisa begitu ya guys ya Nah disini juga ada tabel guys ya Tingkat kebebasan negara ASEAN Index kebebasan by Freedom House di 2024 Nah Mantap nih guys Mantap Kita Bisa lihat disini ya Kita baca dulu Indonesia duduk di urutan ketiga negara Dengan tingkat kebebasan tertinggi di ASEAN Berdasarkan Freedom House 2024 Indonesia mendapatkan skor 57 dari 100 Kategori separuh bebas Dengan indikator hak politik sebesar 29 Dan kebebasannya sipil sebesar 28 poin Nah Timur Leste berada di urutan pertama Dengan 72 poin tertinggi di seluruh ASEAN Dan masuk kategori bebas Hak politik dapat skor 33 Dan kebebasan sipil sebesar 39 Freedom Index ini dihitung untuk 195 negara Dengan dua indikator utama Yakni hak politik dan kebebasan sipil Hak politik mengukur proses pemilu tingkat partisipasi politik Dan fungsi pemerintahan Sedangkan kebebasan sipil mengukur kebebasan organisasi dan asosiasi Penegakan hukum serta hak individu Oke kita bisa lihat disini guys Nomor pertama yaitu Timur Leste Yang kedua Filipina Yang ketiga yaitu Indonesia Dan yang keempat yaitu Malaysia Yang kelima Singapura Wow kita bisa di deretan tiga besar kali ini Alhamdulillah ya guys ya Jadi ya banyak istilahnya mungkin ya Hal-hal kebaikan yang bisa kita lihat Daripada kemajuan Indonesia Ya kan Ya kan sekarang itu semakin maju gitu kan Berkat daripada istilahnya pemerintah yang kerja keras seperti itu ya guys ya Dan tidak luput juga bahwasannya Kita itu biasanya ya guys Melihat negara-negara tetangga Seperti Singapura, Malaysia ya kan Brunei Ya Filipin Ya termasuk juga gak sih Filipin sama Thailand gitu Ya Thailand juga masuk lah guys ya Nah disitu kita bisa melihat juga Timur Leste juga masuk ya kan Kita kategorinya Apa namanya ya Jiran-jiran lah sekeliling-sekeliling gitu Kita bisa melihat bagaimana sekarang Istilahnya Indonesia sedang merambat Untuk menuju kepada Indonesia maju Seperti itu ya guys ya Wah terbaik ini guys ya Banyak sekali istilahnya data-data yang sudah up to date gitu Dan saya penasaran tadi Yang di awal kita bahas itu Di 2024 kita tuh naik apa turun gitu guys ya Semoga pasti naik lah guys ya Karena kita bisa melihat sekarang itu Banyak istilahnya anak-anak yang memang jenius Pintar ya kan Dengan pendidikan yang lebih bagus lah Seperti itu Banyak istilahnya sekolah-sekolah swasta itu Yang lebih bagus gitu Memang harganya agak mahal Tapi Demi memajukan Anak bangsa Ya kita memang harus berkorban gitu ya guys ya Nah mungkin itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Ya kalau teman-teman suka Kita baca Apa namanya ya Data-data seperti ini Coba kolom komentar dipenuhin Dan juga menurut teman-teman gimana nih Apa yang harus kita lakukan ke depan Supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi Dan lebih maju lagi Seperti itu ya guys Coba kolom komentar dipenuhin Kita diskusi di dalamnya Ya Ya peraturannya disini Ya kita memang harus Bahas sesuai topik Dan juga ya kan Jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik Seperti itu Nah mungkin itu dulu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah katamu Dimaafkan Saya Pak Bintu Tuduri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa